Fokus ke background lagi Bisa Terus pengen ke foreground Tuh bisa Jadi Tidak akan ada alasan misfokus lagi Kan di video-video kemarin Kita udah bahas kamera Sony A6000, Sony 6300 itu kan semuanya kekurangannya Kalau dipakai buat video agak lama Sekarang itu panas Sekarang kita udah nemu nih Kamera yang dipakai buat video lamapun 4K pun gak panas Kamera apa itu? Apa ya mas? Ini kameranya, kamera Lumix G7 Lumix G7 Itu punyanya Mas Rindy Nah Kalau penata ini waktu beli harganya berapa? Kemarin sih pas baru beli itu Baru-baru rilis ya Dapet harga itu sekitar 10 lebih berapa Dan aku belinya pas itu Dapat baterai 1 lagi Jadi Dapat 2 baterai Sedangkan ini Rolos sekarang kan Baterainya penata mahal kan? Harganya 1 jutaan kan? Jadi lumayan lah buat mesnya Seperti itu Tapi kalau sekarang dilihat dari bodynya Ini plastik banget Dan dia pakai desain DSLR kan? Tapi dia mirrorless Kayak gitu Jadi tampilan disininya itu Digital Dan enaknya digital itu Kita bisa ngelihat Hasil jadinya langsung kayak gimana Karena kalau dari kaca kan Mungkin beda kan? Kayak gitu Sama Kita bisa ngelihat Fokus pekingnya juga live Jadi Kita bisa ngelihat fokusnya titik-titik gitu Pro megapiksel nih sensornya Ya Sensornya pro megapiksel 16 megapiksel Bisa 4K juga Dan udah Aku coba rekam juga selama beberapa jam Gak panas Karena aku juga gak terlalu senang yang berat-berat kan? Jadi ini ringan banget Ringan banget Dan karena ini pakai sensor micro-forter Yang Mana sensornya itu Lebih kecil dari APS-C Yang otomatis Rensanya juga kecil Kayak gitu Jadi enak banget buat yang senang traveling kemana-mana Lebih kecil dari APS-C berarti lebih krop gitu? Iya Lebih krop Tapi kualitasnya kan lebih baik gak? Kualitasnya sih Kalau menurut aku Gak terlalu jauh Tapi karena emang Kalau semakin besar sensor kan Dynamic range-nya Makin jauh Lebih bagus Kalau dari fitur-fitur di kameranya Ini sebenarnya sama kayak Kamera Sony Cuma ya Kekurangannya gak ada S-Lock aja Kalau di Sony itu V-Lock Ini gak ada V-Locknya Jadi cuma ada 7D Sama ini sih Paling kalau misalnya Yang demen vlog Tapi pengen kamera ini Ini auto-focusnya Kurang Kurang sepenuh Kurang Alasan utama Brandy beli Kamera alumik ini Kenapa gak beli Canon Atau Sony Yang lebih familiar Dipakai di masyarakatmu? Alasan pertama Karena Aku Bertiket terlebih dahulu Kebutuhanku apa Dan Awalnya aku Pengen ngambil Alpa 6000 Karena pada saat itu Kayaknya Alpa 6000 Belum ada Lupa Dan itu pilihnya Alpa 6000 Apa G7 Dan Lepas pengen ngambil Alpa 6000 Itu Aku baru tahu Kalau gak ada Colokan mic nya Terus aku Dikasih tahu Ada G7 Terus aku Reset sendiri Nyari tahu Wah Kayaknya ini sesuai Sama kebutuhan aku Ya udah Aku tunggu G7 keluar Pas udah rilis Langsung aku ambil Setelah pemakaian Kalian udah pakai ini lama nih Kelebihan dan kekurangannya apa Mungkin dari kelebihan dulu Kelebihan dulu ya Kelebihannya sih Kecil Enteng dibawa kemana-mana Fiturnya itu lebih di Khususkan untuk video Tapi walaupun bisa foto Tapi lebih di Ke video Lebih contoh ke video Seperti itu Bisa 4K Bisa 4K juga Baterai nya lumayan awet Aku Pakai 2 baterai itu Kayaknya 12 jam Baru habis deh Berarti ini bener-bener Perbedaan antara Kamera lumix Panasonic Dibandingkan kamera-kamera lain Baterai nya awet Terus Juga gak panas Gak cepet panas Fitur yang sering aku gunain juga Itu Moto-moto hal yang gak terlalu putih Mungkin Aku pakai digital shutter Misalnya Sama kalau misalnya Bikin timelapse Itu aku pakai Electronic shutter Menghemat shutter Bedanya Sama terbiasa Mungkin itu kualitasnya Agak Menurun dikit Kalau pakai electronic Electronic Sama kayak Kita pakai handphone itu Moto-check lah Nah itu electronic shutter Terus Udah ada colokan mic external ya Kalau di A6000 kan belum ada Belum ada Disini juga ada Fitur andalan Tapi sekarang sih Udah rata-rata Udah pada punya kayaknya 4K foto Itu bisa Ngambil video Dalam 4K Tapi dengan shutter speed yang tinggi Terus Kita bisa milih belakangan Mau diambil frame yang mana Buat di-genit foto Kayak gitu Oke guys Jadi kita kali ini Mau nyoba 4K foto ya Jadi 4K foto itu Kita ngambil video 4K Dan kita milih Salah satu frame Yang akan diambil Menjadi sebuah foto Seperti itu Sama Selain 4K foto Itu ada Post-focus juga Jadi kita bisa Ngambil foto Terus kita bisa Milih fokusnya Belakangan Ini 4K foto dulu ya Biasanya Biasanya 4K foto itu Diambil buat Mengambil Momen yang Bergerak cepat Seperti Orang lari Kali ini kita ngambil Tanaman aja Karena gak ada objeknya Nah seperti itu Jadi 4K foto ini Ngambil sebanyak 30 frame dalam 1 detik Jadi kita Bisa milih Framenya Frame mana yang Pengen kita ambil Yang paling bagus Menurut kita Oh ini kan Ketutup daun nih Nah mungkin ini yang Paling bagus Kita ambil Jadi foto Nah seperti ini Hasil foto 4K Lumix G7 Yang lainnya gak Kepilih Masih jadi video Jadi kita bisa Ngambil lagi frame yang Yang lain Sesuka kita Jadi masih Tersimpan Oke guys Sekarang Kita Mencoba Fitur Post focus ya Post focus itu Jadi kita ngambil Foto Tapi kita bisa Ngatur fokusnya Belakangan Sebenernya itu Video Video 4K juga Tapi fokusnya itu Diambil secara Meneluruh Tapi bertahap Dan itu jadi Sebuah foto nanti Seperti apa itu Kita coba dulu ya Oke 1 2 2 3 Nah Oke kita tadi udah Moto bunga ini ya Dan kita Bisa Milih mau fokus kemana Takangan Contohnya Kita pengen Fokus ke foreground Eh background Background Kita pengen fokus ke background Nah Fokus ke background lagi Bisa Terus pengen ke foreground Tuh Bisa Tidak akan ada alasan Miss fokus lagi Ini hasil foto Menggunakan fitur Post focus Jadi fokus Foto bisa kita pilih Setelah memotret Kita gak perlu takut Foto kita salah fokus Bisa co-necone-cone-cone juga Leilat sentuhnya juga Udah enak banget Bisa touch to focus juga Jadi kalau mau focus Tinggal di touch Udah kayak kamera HP ya Ya Terus kekurangannya apa Kekurangannya yang jelas Karena Masih jarang yang pakai Masih jadi Minoritas gitu Jadi kalau mau Sewa lensa itu Gak ada di persewaan Gak ada Jadi kamu harus Beli sendirian atau Cari teman yang punya Kayak gitu Atau kamu beli Converter atau ZOMG Lens turbo itu Terus baru beli lensa Bagi beberapa orang Ini kekurangannya Yang pertama itu Karena sensornya kecil Micro voltage Jadi kalau yang Seneng ngambil Bokeh-bokeh Kayak gitu Jadi harus Nyari Lensa yang emang Bukaan Gede Sama focal lensnya Karena Micro voltage kan Lebih kecil Dua kali Daripada full frame Jadi kalau misalnya Mau ngambil Focal lensnya Full frame Di 50mm Otomatis Pakai lensa yang 25mm Kalau mau Ngambil yang Bukaan 2.0 Di full frame Otomatis harus pakai Bukaan yang 1.0 Kalau mau ngambil Bukaannya sama Kalau light Kalau menggunakan Available light Apa adanya Mungkin Kurang kalau pakai lensa kit Kayak gitu Sama Fokusnya Oh iya Kekurangannya Fokusnya juga Gak terlalu cepat Autofokusnya Karena Bodinya Plastik Kurang tahan Terhadap cuaca Jadi Beda Yang udah G-H4 Atau G-H5 Atau G-X8 Itu udah Water resistant ini Enggak Oke Kesimpulannya Kalau misalnya Kamera ini Dibandingkan kamera A6000 Lebih berfungsi Dengan harga yang Jauh beda Tapi Kembali lagi Kebutuhan kalian Apa Untuk video itu sendiri Apakah kalian pengen Senang foto Video Atau lebih senang Yang kedua yang besar-besar Atau lebih senang Yang kecil-kecil Oke Sekian itu video kali ini Tentang Lumix K7 Semoga Memberi info Untuk teman-teman Jadi teman-teman Yang mau beli Kamera ini Jadi udah tahu Kelebihan dan kelemahannya apa Udah dibandingkan dengan kamera Sony Yang harganya setara Yaitu Sony A6000 Ya mungkin teman-teman Udah bisa memutuskan Mau beli Lumix K7 Atau Sony A6000 Kembali lagi Kebutuhan kalian Nah Makasih udah nonton sampai selesai Like kalau kalian suka Dan silahkan komen Kalau mau nanya Atau mau menambahkan info Apapun Tentang Lumix K7 Atau Sony A6000 Makasih Untuk lainnya Jangan lupa Subscribe juga Channelnya Randy Bye bye Sampai jumpa di video Berita jadinya Bye